Intro Saudara Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah mantan petinggi MA Zarov Rikar yang menjadi tersangka dugaan gratifikasi makelar perkara Ronald Tanur. Penyidi Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah Zarov Rikar di Jalan Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa Sore. Penggeledahan ulang dilakukan untuk mencari bukti tambahan baru terkait dugaan pemufakatan jahat dalam perkara Ronald Tanur. Mantan pejabat tinggi MA Zarov Rikar jadi sorotan karena di rumahnya ditemukan sejumlah mata uang asing senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas antam seberat 51 kilogram. Pastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal di situ. Itu yang dipastikan. dan kemarin kita tanya ya tidak ada lagi yang tertinggal tapi teruskan berkembang. Nanti kita lihat ya. Itu kemarin makanya penyidik memastikan. Tidak ada ya kan. Kalau ada informasi-informasi yang berkembang ya itu akan menjadi informasi bagi penyidik. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan mengonfirmasi rencana penelusuran transaksi keuangan mantan pejabat mahkamah agung Zarov Rikar. PPATK memastikan tindakan yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Melalui pesan kepada Kompas TV Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana hanya menyebut terus berkoordinasi dan menjalankan tugas wawonan PPATK dalam kasus swap yang melibatkan Zarov Rikar. Terima kasih telah menonton!